Halo, cantik gak Lala pakai kolar ini? Jadi kolar itu selain sebagai fashion, dia juga berfungsi untuk supaya kucing kita jangan jilat-jilat. Kamu juga mau pakai kolar ya? Kamu mau pakai kolar juga kayak Lala? Ini lagi bersih-bersih AC. Halo! Halo guys, kita kali ini mau buat kolar. Tahu gak teman-teman semua apa itu manfaat kolar? Ini adalah untuk supaya kucing jangan jilat-jilat bulunya. Jadi kalau kucing habis dimandiin, kita pakaikan ini supaya tidak dijilat-jilat. Ini terbuat dari bahan spongebon. Jadi teman-teman bisa cari di toko bahan atau toko-toko kain gitu ya. Terus ini tipis. Sebenarnya mungkin bisa dicuci, tapi karena harganya murah ya kalau udah kotor ya tinggal kita buang aja. Karena juga pasti nanti ininya bakal meleber. Di tengah-tengah ini. Oke ya teman-teman, kita lihat bagaimana ngebuat ini. Oke. Oh ya, kita pasangkan dulu ya ini di kucing. Gimana hasilnya? Guys, ini papa sama hitam lagi tidur-tiduran. Jadi tiduran di pasir lagi. Nah, jadi kita praktekkan aja. Kamu pakai kolar ini. Papa, papa, pasangin dia, pa. Bapak. Cepatlah, pa. Pa, dia gak mau loh. Hop. Pakai gatuh aja lah. Enggak, gue mau dia. Gatuh yang super bersih. Sini. Papa, tolong. Pegang, pegang, pa. Hop. Nah, tangkap. Oke, kita tinggal masukin aja. Dah, jadi cantik. Walaupun badannya hitam, tapi punya baju yang cantik. Nih, jadi dia gak bakal bisa ngejilat-jilat. Jadi teman-teman bisa pakein kalau misalnya kucingnya dalam pengobatan. Misalnya ada jamur, mau dikasih salep. Supaya dia jangan jilat-jilat. Bisa pake ini ya. Oke, cara buatnya. Nah, pertama, kita kubur dulu orang yang udah matiin dia. Guys, cepatlah digunting. Kita harus gunting ini ukurannya berapa, guys? 28x28 ya. Jadi ini bahannya berapa meter? 2 meter kayaknya ya. Ini bahannya gede banget, 2 meter. Dia gak betah, guys. Dia gak betah. Bisa, bisa. Minta perbantuan sama amat. Gak cepat, cepat, cepat. Dia bantu gini. Jadi kita potong ini jadi 28 cm. Kali 28 cm. Lu, yang mana bidangnya? Ini panjang kan. Ini sampe potongnya panjang. Tuh. Kita. Ini cepat. 28 ya, guys. Ini harga semeternya berapa, ya? Harga semeternya berapa? Iya. Beda-beda ya tiap daerah. Kalau harga kain berapa, guys? Semeternya. Lihat, ini cantik kan dia. Aduh, seneng banget deh. Lihat dia kayak gini. Hai. Kamu punya baju baru, ya? Udah, itu udah 28. Terus? Gue gak bisa. Gue pegang yang situ. Gue pegang sana. Bawa sana lagi. Sebenarnya, udah. Udah, guys. Belum. Tuh, dia gak bisa jilat-jilatkan. Dia masih resah. Jadi, ini banyak motifnya, ya. Jadi, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya udah tiga hari atau dua hari, kan udah kotor, ya? Tinggal dibuang aja. Ganti. Kalau mau cuci boleh, ya? Cuci bisa, tapi nanti meleber-leber. Yang kencang, ya? Yang tegang. Apanya yang tegang? Kayak yang pegangnya. Oke. Udahlah. Mau dilipat lagi? Eh, gak usah. Potong aja dulu satu. Kan kita untuk dilihatkan ke syuting. Jadi, itu nanti dimasuk. Itu gak suara? Kalau buat syuting. Iya. Yang tegang. Iya, ini udah. Udah tegang. Nih, kalau ngerjain ini harus hati-hati, ya, guys. Jangan ada sampai terluka. Tuh. Oke. Jadi, ini kita ukur lagi. Jadi, 28 cm x 28 cm. Bentuknya persegi, ya. Ramai, ya, dirimu kerja. Iya, Pak. Soalnya baru, Pak. Baru, ya? Gak biasa, ya, buat buat yang gini. Gak biasa. Bisa bikin anak, Pak. Satu aja, guys. Oh, iya. Bisa dilipat-lipat kalau mau kerjanya praktis. Jadi, gak perlu lagi dipotong-potong. Eh, gak perlu lagi diukur-ukur. Kenapa? Bosan, ya? Ya, buka aja lah. Ini kita jual aja, ya. Oke. Sudah. Ini kita jual. Ini masih belum... Gak apa-apa, nih. Nih, guys. Saya udah buat segini banyak. Oke. Ini udah jadi, ya. Nih, kayak gini nih motifnya, kan. Nih, kita udah banyak, kan. Terus, nih, saya ajarin. Gimana cara mengguntingnya supaya bisa jadi seperti kolar. Gampang, kok. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan ganggu. Ini lagi kerja, loh. Jadi, guys. Ini kan udah jadi. Nanti ini banyak nih, ya. Jadinya nih, ya. Hasilnya. Baru kita buat seperti ini. Dengan cara pertama kita lipat dua. Kita lipat dua. Terus kita lipat lagi. Sudah ya, jadi lipat empat. Kita rapi-rapiinlah dikit. Jangan sampai gak rapi pula. Terus, kita lipat lagi menjadi segitiga. Ya, ini kan segitiga, nih, kan. Ujungnya ini kita lipat lagi, guys. Jadi, seperti tisu yang ada di rumah makan itu, ya. Jadi, saya waktu itu sering lah yang lipat-lipat tisu di rumah makan. Nah, terus ujungnya ini, ujung yang ini, kita gunting seruas jari kita. Jadi, kita ukur dulu. Kita gunting, deh, seruas jari kita. Terus, ujung yang ini, ini kan kayak tisu di rumah makan itu, kan. Atasnya, kan. Baru, deh, kita gunting. Gini. Tuh. Jadinya, sih, sih, gini. Segi, apa, kayak setengah lingkaran gitu, ya. Oke, deh. Jadi, keren, ya. Kita coba satu lagi, ya. Lipat dua. Lipat duanya bisa seperti ini, atau bisa langsung kayak segi tiga, ya, guys. Nah, ini, ya, kita contohin yang kayak segitiga. Terus, sempat lagi. Kalau segitiga ini, jadi segitiga terus, ya, ya, guys. Nih, jadilah kayak tisu. Ini kayak tisu. Terus, kita satu ruas jari ini, kita gunting. Terus, ini, kita gunting gini. Ini, ya, guys. Jadi, setengah lingkaran. Jadi, deh. Oke, udah bisa, kan, semuanya? Ya, jadi, gak usah beli-beli lagi. Beli aja bahannya buat sendiri. Tapi, kalau mau beli juga, belinya di paket, ya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Dadah. Selamat menikmati. Terima kasih.